Wih, Mio aku lebih tinggi Mio Enggak kak, aku lebih tinggi Setinggi itu Apa ya yang tinggi ya Setinggi jerapah, aku kan Warna kuning nih, kamu warna hijau Gak mirip jerapah kak Yaudah, aku setinggi langit Kamu ini kak Yeay, aku menang Aku bosen deh main ini terus kak Yaudah, yuk kita main suncuran Eh, tunggu dulu, ini telepon siapa ya? Kak Ken Butler? Hah, dijawab aja kak, cepet jawab Oh, rupanya ini kak Sakura Wah, rupanya kak Sakura juga bisa pakai teknologi kak Ken Butler Wih Kak Sakura, ngapa nih? Tiba-tiba panggil kami nih Gini nih, Yuta, Mio Kalian harus pergi ke sini, ada ulang tahun nih Pesta ulang tahun besar-besaran Hah, ulang tahun siapa kak Yuta? Gak tau, yaudah Udah dimatikan pun panggilannya Hmm, dimana ya kak Takagi? Eh, kayaknya di halaman belakangnya kak Sakura ada sesuatu Atau cepet kamu lihat ada sesuatu yang ungu Eh, siapa itu? Hmm Ayo, ayo, lebih cepet pakai jetpack saja Iya kak, cepet Cepet, cepet, cepet Eh, kak Takagi Ngapain di sini? Ini lho, aku lagi santai nih Lagi lihat ibu polisi Aku mau nyontek Emangnya ibu polisi yang ngapain kak? Lain kali aja deh, kita bahas Ayo, ayo, segera pergi ke lapangan halamannya kak Sakura Hmm Ini rumah apa ya? Kok aku merasa Eh, wah, pesta besar-beseran tuh Oh, pasti pesta ulang tahunnya otong kan? Eh, bukan itu pasti Itu kan pesta Oh iya Aku ingat Kan otong hari ini ulang tahun Ah, kan aku betul Eh, maksudnya budi loh Si otong gak ulang tahun Ya, kalau dong Itu kan yang kita takuti lari kak Lari Iya, aku udah lari nih Wah, sepeda kita kok semuanya di sini Aduh, kenapa yang sangnya bisa dari tempat Itu loh, tempat depan sekolah Malah jadi sampai ke rumahnya kak Sakura Itu kan lumayan jauh kak Yuta Tapi kok dia itu warnanya warna pinknya Udah-udah jangan pergi lagi Hmm Nanti kita terlambat kak, cepet Mereka udah selesai ini nanti Ah, ini ngapa ya budi? Iya nih, padang ngapain nih Semua bocil-bocil Budi Wah, beneran nih Mio Ada pesta ulang tahun beser-beseran Tapi kayaknya bukan pesta ulang tahun nih Budi, kenapa yang kok beser-beseran balangnya gak mirip? Coba lihat Hmm Kok mau lo belajar? Iya budi ya kak Bukannya budi itu papanya Hah? Iya, ini namanya juga budi Eh, aku baru tau ya Ada budi yang lain Iya, ini budi teman kita loh Budi IQ tinggi Kalau kamu IQ-nya tinggi Pasti kamu bisa jawab papan yang di depan sana kan? Lihat kak, ada papan di depan sana Aku gak jago matematika Aku jagonya di depan lain Itu tuh, 2x4 berapa yuk? Hmm, Mio berapa ya? Itu kok bu gurunya bocil sih? Hah, itu kan si Mikael Mikael Ngapain kamu di sini? Iya kak, eh maksudnya Mikael lagi ngapain nih? Hmm, kok gak dijawab ya? Kayaknya terlalu Terlalu se... Aduh, dia terlalu pintuar Sampai dia tidak dengar apa yang kita katakan Alamnya, apa yang terjadi? Kak, kalau kamu bisa jawab Aku kasih kamu 100 ribu nih Hmm, aduh, gimana nih? Hmm, waduh kayaknya si Klimi sok pintar Hahaha, kalian berdua nih dodol Ini Klimi sok pintar ya? Padahal namanya Klimi Kwentuang Hahaha Ya kebanyakan makan kwenteng mungkin Hmm, lalu itu si Nana lagi ngiler Aduh, aku jadi ngiler juga nih Coba lihat ayamnya gendut-gendut Hmm, aku mau makan itu kak kue Udah-udah, nanti dulu Yuk kita duduk dulu Kita harus menjawab pertanyaan tersulit ini Oke Hmm, satu kali tiga berapa ya Mio? Anda masa gak tau sih Hmm Empat kak, empat Hah? Hmm, yaudah Empat jawabannya satu kali tiga tuh empat kan? Salah, salah Wih, kita diejek sama si Tommy nih Salah, aku bisa jawab loh Kalian berdua-dua Lagi santai pula si Tommy-nya tuh Kamu motok gak jawabannya berapa? Ayo Tiga Kalian ini ya IQ ku lebih tinggi lagi Ayo, IQ kalian berapa nih? Sepuluh kali sepuluh Coba sekarang kalian jawab dua kali empat Hmm Aku harus berpikir dengan otak Ehm, pintar ku Ehm, sembilan, sembilan Ehm, salah Ehm, kok salah lagi? Ehm, kok salah lagi ya? Kalian betul-betul nih Dodolse banget Jadi berapa jawabannya? Tanya saja sama kelima Eh, maksud gue Ehm, tanya saja sama Sama si Sama Ehm, bukan Ehm, yaudah Sekarang biaran Mio yang jawab Masa kamu terus sih? Iya, tapi Beritahu dulu jawabannya berapa? Yang dua kali empat Berapa ya? Gimana ini aku gak bisa jawab? Dulu aku hitung dulu pakai tangan Uh, ah, jawabannya lapan ya? Hah, kok kamu bisa tahu sih? Iya, karena IQ aku sangat tinggi Padahal aku baru aja mau jawab Kamu dulu nih Ehm, gimana nih IQ aku sekarang menurun Nah, pertanyaan yang paling sulit Kak, aku bisa jawab kak 10 kali 10 berapa? Aku paling bisa jawab kak Apa? Berapa? 100 kak Waduh Aduh, benar atau gak ya? Ayo, aku lebih hebat daripada kak Yita Coba aku hitung pakai kalkulator Oh, kok Kok Mio bener ya? Wah, rupanya jawabannya asli nih Aduh, 10 kali 10 Rupanya 100 Haha, IQ kok lebih tinggi Daripada kak Yita Udah, Mio Bosan lah Kok ini ulang tahunnya kayak gini sih Iya, iya, kok Kita lihat aja ya Kak Sakura lagi ngapain, kak? Kak Sakura, siapa yang ulang tahun ini? Itu loh, si kak Karim Wah, keren-keren Wah Eh, Raffi lagi ngapain, kak? Dia pasti lagi minta odading lah Hahaha Aduh, ngilor banget Coba lihat semuanya tepuk tangan kita Wah Wah, keren-keren Yee, yee Kakak, Kak Ariel Kamu yang ulang tahun Terus bagi kuenya Boleh gak? Semuanya kasih aku Yee, yee Boleh gak? Apa nih? Jangan ganggu dong Kita dicuaikin mulu nih Kak, kenapa ya Di depan ada lantai sepeda? Mungkin kita disuruh lembah sepeda? Ayo Lembah sepeda Semuanya cepet Main sepeda Ayo cepet Kalau gak mau main sepeda Kami curi semua sepedanya nih Saya gak bawa sepeda nih Wah Kan di depan ada sepeda, Budi Enggak sih Budi kan gak bawa sepeda Dia kan gak punya sepeda Yaudah Ayo semuanya turun Wow Semuanya Otong Kamu bisa sama aku nih Eh Kak Kok si Si Otong Otong gak ikut sama si Budi Ham Otong Kamu ngapain? Aku lagi joget Ayo joget Kamu kok Nunggu sih ya Sama melonnya Ih Kak Budi Ayo lah joget bersamaku Aduh Anto Ayo Ayo Kita tinggalin aja si Otong dan Budi Kita lembah sepeda ya Iya Kak Udah gak Sisain aku yang menang kuninya Cepet dong Larinya Kak Hmm Hitung dulu Ham Aku cek-cek dulu ya Ini sepedaku Yang hitam sepedanya si siapa ya Oh Rupanya si Si Klimi Yang Yang warna ini aku gak tau Udah Kak Gak usah Kak Itu itu punya Miva Kak Hah Nana kan gak suka sepeda Kamu juga gak punya sepeda kok Nana Tinggal ya Dadah Ayo Aku gak tau deh Aku makan apa Sampai jadi gendut Ayo Cepet segera naik Wah Gak apa-apa deh Em Ada deh sepedanya yang gak pas Berna aja deh Cepet Miva kok pake Gantian sepeda dong Bukan Kalau pake sepeda yang itu Ke itu kan bosan Siapa ya itu Eh itu siapa ya Kamu siapa Kamu mau gak ikut kami Mau ikut kami main sepeda Iya loh ini seru banget loh Kamu namanya siapa dulu Hem Angsa Gala Kamu ngapain Ayo ayo naik sepeda lagi yuk Naik sepeda lagi yuk nih Hmm Aku mau naik sepeda Wipi Aduh gak bisa naik nih Ah Eh Tunggu dulu Teman-teman kok 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 kita diikuti nih Ya kan dia mau ikut kita kak Tadi kak Yuta suruh dia ikut nih Tapi takutnya dia patuh kita Kabur Jangan tinggalkan aku Jangan tinggalkan aku Aku takut aku Aku takut aku Nah Jangan tinggalkan aku Aku harus lapor Wah kok Mio kamu bisa naik sepeda roda 2 Eh gimana sih Aku kan memang bisa Kari mana sejak kapan Eh Tunggu dulu Mana teman-teman kita yang lain Tapi Tapi kok Tiba-tiba ada yang tepot ya Aku merasa Jadi gak ada kabur Ah Mio di belakangmu Ah Mio di belakang Kali anak Apa sih tinggalin aku aja sendiri Ini di belakang Toto Anto Ada Ada Kosong ya Eh Angsa Makanya kak Cepet lari Ayo cepat-cepat Turun-turun Kita naik ambulans saja Gimana ini Naik ambulans Naik ambulans Naik ambulans Ayo Ayo naik ambulans saja Angusanya di roda Ayo Anu Maaf Mimi Va Aduh Ampun Siapa itu Siapa itu Aduh Kok Kok Ibu polisio ngapain Ibu polisio ngapain Apa yang terjadi Ini Ayo Kamu saja Aku tidak peduli Aku sudah takut banget tak kajing tak kajing tak kajing ayo ada hantu ada hantu ada hantu angsanya masalahnya di diban band roda mobil ini lo kak gimana di lingket Aduh kabut kabut ha 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 udah dah tahu kamu suruh aku naik bambu lain aku nggak suruh-nya suruh kayu telah kayu tadi terlalu ngedu aja padahal kayu terlalu yang mau sendiri bohong kamu pasti itu apa lagi aku takut Miyu kita asgas ah kayu terlangin One moma kayaknya aku masih ke si Mio itu gada lah hem Disini kelimi ih kok kok gak ada Mio ya jangan-jangan Mio tuh hantu aku kan disini kak sembunyi di bawah di bawah kursinya kak Yuta ha bikin takut aja ya udah kita harus kabur sebelum oh hehehe kak kak jauh kak F yey berhasil rencana menyenangkan gimana permainan pertunjukannya segeru gak enggak kak gimana kalau kita cover aja sejauh-jauh mungkin ada angsa itu enggak papa kok kita masuk aja ke sini ini ini pasti aman aku lupanya ini apa ya weh Mio kok kamu di sini tadi aku tadi mau ngecek angsanya gimana rupanya dia masih dekat itu loh jangan hospital Kak hentikan kita cepat nya nih kok ja-יי aku çeking benar-benar geraknya di dalam Apulan adu хоть ha haa ha 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 cekat-cepat komanku syarang2 tirangkanya Hei Yuta kakakiko digigit angsa kak angsa punya gigi ya sekarang angsa jaman sekarang sudah itu mie ifa loh tapi angsa jaman sekarang udah punya gigi ya gak tau ah pokoknya kita kabur saja dia udah jadi baik ya yaudah gak usah takut yaudah kita keliling dulu kita berkeliling dengan bus ambulans terbaik ini aku senang banget nih hari ini apa ini waduh ini pasti ulahnya cat battler lagi kan ii cat buddlet aduh kamu siapa itu siapa yang telah tabrak kapan dong kita makan kuenya kak aku mau banget makan kuenya kak banyak sekali polisi pasti polisi ini bukan ini pasti polisi palsu ini pasti polisi bukan main-main tapi dia sudah mulusah cat buttler jadi harus kita harus perbaiki lagi karena aku kesal ya boom tidak tidak oke teman-teman sampai disini dulu videonya waduh aku gak tau ini kita harus kemana kenapa tiba-tiba ada banyak polisi maksudku angsanya kan udah jadi baik loh iya tapi kenapa disini banyak banget polisinya aku tau ini pasti ulahnya cat buttler oke teman-teman dadah dadah